Jadi susi-susanti itu kalau service emang diemnya lama, dia pegang dulu koknya, terus dia lihat lawan mainnya, liatin koknya, ternyata itu untuk fokus ketenya, supaya jangan sampai dia melakukan kesalahan di service itu. Jadi dia akan liatin koknya lama, terus dia akan taruh ini di atas, kalau udah ready dia akan ayun dan... Iya waktu pertama kali baca skenario-nya, aku cukup kaget sih, dulu aku pikir, oh ya seorang susi-susanti yang udah terbiasa menang, pastinya emang bakatnya luar biasa gitu, menang dengan mudah, kayaknya hidupnya mulus gitu. Tapi pas baca skenario-nya ternyata emang semua title yang dia menangkan itu gak ada yang mudah gitu, pasti banyak banget halangannya, rintangannya. Ternyata yang bikin dia menjadi legend sampai saat ini tuh karena mentalnya juga sih. Untuk latihan fisik aku punya 5 bulan, jadi tiap hari itu ada nge-gym untuk... supaya stamina-nya fit begitu shooting. Jadi kayak 2 jam nge-gym itu macam-macam, ada angkat beban, lari, loncat-loncat, footwork gitu. Terus latihan 2 jam setengah lagi, badminton sama Cisya, pelatihnya susi-susanti dulu. Porsi main badmintonnya sebenernya gak terlalu banyak, tapi ada adegan-adegan penting yang kayak pertandingan Barcelona, Olimpiade itu juga ada. Jadi ya memang mau gak mau harus belajar juga sih supaya kita kan mendeliver karakter juga harus believable. Sebisa mungkin saya dengan waktu yang saya punya saya maksimalkan untuk gimana caranya bisa belajar badminton dalam waktu yang singkat. Aslinya mah orangnya introvert dan tenang, lebih jaksana banget deh kalau ngomong. Pasti banyak penyesuaian makanya untungnya ada beberapa kali ketemu. Kita sempat nonton pertandingan Indonesia Open bareng juga sama Dion, sama Cisya, Koalan. Ngeliat cara mereka kemistrinya gimana, cara ngomongnya gimana, terus nada suara yang gimana. Kalau kalian pengen tau gimana sih perjuangan panjangnya seorang Cisya-susanti sampai akhirnya dia menjadi satu-satunya pemenang Piala Olimpiade, Piala Sudirman dan lain-lain itu gimana sih prosesnya, kisah cintanya dengan alam itu kayak apa bisa dilihat di film ini.